FIFA akan melakukan penilaian hukum sebelum mengambil keputusan apakah akan menyetujui seruan Palestina untuk menangguhkan Federasi Israel dari kompetisi sepak bola. Jika usulan untuk memberikan hukuman pada Israel disetujui, maka itu akan membuat Israel depend dari berbagai kompetisi di bawah FIFA atau sepak bola internasional. Termasuk Olimpiade yang akan dilangsungkan di Paris dalam waktu dekat. Dua tim berpotensi lolos sebagai pengganti tim Israel, di mana salah satunya adalah Indonesia. Lantas seperti apakah perkembangan soal kasus ini dan berbagai hal menarik dibalik Kongres FIFA yang dilakukan di Bangkok baru-baru ini? Berikut rangkuman selengkapnya. Proposal PFA Palestine Football Association atau Federasi Sepak Bola Palestina terus berjuang keras untuk menyerukan keadilan. Sejak bulan lalu, PFE mengajukan petisi kepada FIFA untuk memberikan sanksi dan mengeluarkan Israel dari keanggotaannya atas dasar pelanggaran hak asasi manusia dan diskriminasi terhadap pemain Palestina. Petisi tersebut mencantumkan semua pelanggaran yang dilakukan oleh Israel terhadap sepak bola dan pemain Palestina. Seperti meninggalnya 256 atlet Palestina di tangan Israel, hingga puluhan atlet yang terkubur di bawah reruntuhan dan ratusan lainnya ditangkap. Ketua Umum Federasi Sepak Bola Palestina atau PFE, Jibril Rajow, mengutarakan ketidakadilan ini dalam Kongres FIFA, di mana ia menyasar langsung ke Presiden FIFA, Infantino, jika keputusan ada di tangan Anda. Berapa banyak lagi penderitaan yang harus dialami keluarga sepak bola Palestina jika FIFA bertindak dengan tingkat keparahan dan urgensi yang sama, seperti yang terjadi pada kasus-kasus lain? Apakah FIFA menganggap beberapa perang lebih penting dibandingkan perang lainnya dan beberapa korban lebih penting? Saya meminta Anda untuk berdiri di sisi yang benar dalam sejarah. Penderitaan jutaan orang, termasuk ribuan pesepak bola, layak mendapatkan hal yang sama. Jika tidak sekarang, lalu kapan lagi, Tuan Presiden, keputusan ada di tangan Anda, kata Presiden PFE, Jibril Rajow, sumber BBC. Proposal yang dikeluarkan Federasi Sepak Bola Palestina itulah yang kemudian dibahas dalam Kongres ke-74 FIFA yang diselenggarakan di Bangkok, Thailand minggu ini. Di mana dari Kongres itu sendiri, banyak dukungan diberikan kepada Palestina, yang tentu menekan pihak FIFA untuk mengambil keputusan atas kondisi Israel di dunia sepak bola. Respon dan Tindakan FIFA Tekanan yang diberikan Federasi Sepak Bola Palestina atau PFE kepada FIFA di Kongres ini telah menjadi sorotan media-media olahraga di dunia. Bahkan BBC, salah satu media terbesar di Inggris mengklaim jika FIFA akan melakukan penilaian hukum terkait dengan skorsing pada Israel dari dunia sepak bola. Menanggapi hal itu, Infantino selaku Presiden FIFA mengatakan penilaian hukum atas proposal yang dibuat oleh PFE akan segera dilakukan dengan Dewan FIFA mengadakan Kongres luar biasa pada akhir Juli untuk mengatasi masalah ini. Sepak bola tidak boleh dan tidak boleh menjadi sandera politik dan selalu menjadi faktor perdamaian, sumber harapan, kekuatan kebaikan, mempersatukan masyarakat daripada memecah belah. Penilaian hukum ini harus memungkinkan masukan dan klaim dari kedua asosiasi anggota. Hasil analisis ini dan rekomendasi yang dihasilkan dari analisis ini selanjutnya akan diteruskan ke Dewan FIFA, kata Infantino dalam Kongres FIFA di Bangkok, sumber BBC. Dukungan Presiden AFC Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC memberikan dukungan terbuka atas proposal Federasi Sepak Bola Palestina agar FIFA membekukan sepak bola Israel. Dukungan ini disuarakan oleh Presiden AFC, Salman bin Ibrahim Al-Khalifa, di mana dalam Kongres tahunan yang berlangsung di Bangkok, Thailand, Ketua AFC menilai jika mereka akan selalu berdiri bersama anggotanya dan hal ini telah membuat pihak FIFA tertekan. AFC hanya sekuat anggotanya dan ketika salah satu menderita, semua anggota lainnya terkena dampaknya. AFC berdiri bersama FE Palestina dan kami bergabung dengan mereka dalam mencari solusi efektif terkait sepak bola terhadap keluhan yang diajukan FE Palestina dalam proposal mereka. Adalah tugas kami untuk mendukung asosiasi sepak bola Palestina untuk mencapai resolusi yang cepat dan efektif sesuai dengan aturan, regulasi, dan status AFC dan FIFA. Kata Salman dikutip dari Reuters. Selama Kongres, delegasi AFC menghaningkan cipta selama satu menit untuk mengenang para korban di Gaza dan menayangkan video yang diproduksi oleh asosiasi sepak bola Palestina yang menyoroti kehancuran akibat konflik dengan Israel. Jika Israel dicoret, potensi Olimpiade Indonesia kembali? Jika nantinya FIFA setuju mendepak Israel atau memberhentikan mereka dari gancah sepak bola internasional, maka secara otomatis, timnas Israel U23 yang diproyeksikan tampil di Olimpiade Paris 2024 yang akan dilangsungkan pada 24 Juli hingga 10 Agustus 2024 secara otomatis juga akan terdepak dari ajang 4 tahunan tersebut. Hal itu membuat FIFA harus mencari pengganti dari tim Israel untuk bermain di tim ajang Olimpiade, di mana ada dua kemungkinan. Pertama adalah tim yang dikalahkan Israel di perempat final Piala Eropa U21 2023, yakni timnas Georgia. Atau tim kedua adalah timnas Indonesia U23. Skuad Garuda Muda berpotensi masuk daftar karena sempat memperebutkan slot terakhir di Olimpiade Paris 2024 sebelum akhirnya kalah 1-0 dari Junia U23 di babak playoff. Memang kita belum tahu pasti keputusan apa yang akan diambil FIFA, tapi yang pasti, jika FIFA men-scorcing Israel dari dunia sepak bola, tim ini akan terdepak dari semua ajang internasional yang berkaitan dengan sepak bola termasuk Olimpiade. Selain pembahasan soal isu Palestina, dalam Kongres ke-74 FIFA ini, Presiden FIFA juga menyuarakan soal seruan anti-rasisme. Infantino menilai jika kita harus melawan rasisme dengan menjelaskan jika rasisme adalah hal yang menakutkan. Sebuah wabah yang sudah menyerang sepak bola sangat lama, sehingga butuh gerakan secara global untuk melawan hal itu. Pembahasan soal rasisme dari Presiden FIFA ini sendiri juga mendapatkan fokus atau concern dari Ketua Umum PSSI, Erik Tohir, di mana Ketua PSSI itu memposting ulang pidato Infantino soal rasis dengan caption, Tidak ada tempat bagi rasisme di sepak bola. Kita semua harus menjadi bagian dari gerakan global melawan rasisme. Indonesia sendiri saat ini memang tengah berperang dengan rasisme, terkhusus rasisme yang muncul dari media sosial. Banyak oknum penggemar Indonesia masih perlu diedukasi soal pentingnya untuk tidak menyebarkan rasisme di kolom komentar, termasuk juga menyebarkan kebencian terhadap pemain sendiri dan juga pemain lain. Pak, sekalian edukasi supporter. Jangan suka serang sana sini, ke pemain sendiri atau ke lawan juga. Timnas Maju, masa supporternya malah mundur? Supporter sosmed, Pak. Jangan rasis lagi ya, ingat komen-komen di klub luar negeri. Hentikan semua itu. Lu yang lakuin, gue yang malu. Kesendir dah tuh. Kasian jadinya Pak Erick. Gara-gara supporter gak mikir dulu sebelum berbuat. Untung langsung minta maaf dari jajaran PSSI. Kalau gak mah, bisa kena sanksi. Tidak ada tempat untuk penjajah di sepak bola. Kita semua harus menjadi bagian dari gerakan global melawan genoksida dari penjajah. Jadi itulah cerita dibalik proposal Palestina di Kongres FIFA yang meminta keadilan untuk memberikan hukuman pada Israel. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola, dan Timnas dengan desain menawan. Kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Sopi di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu. Terima kasih telah menonton!